Oke, jadi ini adalah hari ketiga AXD Computex 2024 dan kali ini kita udah ada di bootnya EnerMax dan kita mau lihat apa aja yang ada di bootnya EnerMax kali ini Oke, langsung aja ikutin aku di dalam ini Oke, pertama kita bisa lihat disini tuh sudah ada PSU-nya dari EnerMax yang sudah menangin di Red Dot Winner 2024 jadi ini masih fresh, jadi masih anget untuk PSU dari punya EnerMax ini Nah, untuk namanya yaitu adalah Plat Jemini Nah, apa spesialnya dari PSU ini? Dia itu punya dual mode jadi kalau misalkan kalian ini kan sekarang tau ya PSU-PSU jaman sekarang itu udah pake ATX 3.1 Nah, di PSU ini kalian itu bisa pake mode yaitu ATX 3.1 dan juga 12VO jadi kalau misalkan kalian motherboardnya masih pake yang 12VO kalian bisa langsung tancepin di bagian bawah sini dan kalau kalian sudah pake yang ATX 3.1 kalian bisa langsung tancepin juga kabelnya di bagian sini Nah, dan PSU ini dia itu sudah dapetin beberapa sertifikasi jadi sudah ada 80 Plus Platinum terus juga sudah ada Cybernetics sertifikasi yang baru Nah, sekarang kalian bisa lihat disini sudah ada beberapa line-up-line-up PSU yang ada di bootnya EnerMax Sekarang kita bahas dulu dari yang pertama Nah, yang pertama dari produknya mereka itu ada PSU yang menamanya MyTex Titan Digital Nah, kenapa disini itu dia dikasih digital? karena dia itu punya layar di bagian sini jadi buat indikator PSU kalian dan untuk kapasitasnya itu ada di 1650W dan kalau misalkan untuk sertifikasinya dia disini sudah pake 80 Plus Titanium untuk PSU-nya yang Titan ini Nah, kita lanjut ke sisi sini ini ada dari EnerMax PlatyMax yaitu PlatyMax 2400 bisa dibilang ini adalah PSU yang punya kapasitas paling besar kayaknya saat ini ya di 2400 tapi ya masih belum tau juga siapa sih yang pake daya sampe 2400 kayak gini ya kan cuman minor mungkin katanya ganti ya cuman ya kalau misalkan buat kalian para gamer kayaknya sih kalian gak butuh sampe 2400 ya mungkin kalau misalkan kayak workstation ya kalian bisa coba pake kayak gini sampe 2400 cuman yang spesialnya disini meskipun dia itu punya kapasitas di 2400 ukurannya itu gak sampe sebesar PSU yang zaman sekarang punya badan bongsor-bongsor gitu dan untuk di ukuran 2400 PSU ini cukup kerasa berat sih untuk di ukuran segini ya nah, lanjut di bagian sini itu ada Enermax Platymax DF Ultra nah, untuk ukurannya disini itu dia punya ukuran lebih kecil disini itu dia cuman 14 cm aja untuk dari ukurannya PSU ini meskipun 14 cm dia itu punya kapasitas di 1600 Watt nah, ini tuh ada dua tipe ada yang 1600 Watt dan juga ada yang 2000 Watt dan kalian bisa lihat disini dia itu juga ada bagian meshnya cuman disini untuk di meshnya ini gak bisa kalian lepas dan ukuran 1600 Watt di sekecil ini itu bisa dibilang cukup impresif tapi jangan kaget dulu meskipun ini kecil masih ada yang lebih kecil nah, kita geser ke sini ini ada yang lebih kecil yaitu DF Platymax 12 kalian bisa lihat dia punya kapasitas di 1000 Watt tapi ukurannya lebih kecil yaitu ada di sekitar 12 cm aja nah, untuk dari PSU ini jadi meskipun dia punya kapasitas besar-besar ukurannya gak perlu takut karena dia punya ukurannya yang cukup kecil jadi kalau misalkan kalian mau rakit mini PC-PC yang punya part-part cukup powerful pentingnya kayak RTX 30 4000 yang zaman sekarang 4090 dan lainnya nah, itu kalian gak perlu takut karena dia sudah pakai ATX 3.1 juga untuk dari PSU yang ada di punya-nya Enervax ini dan untuk yang DF 12 ini gak cuma di 1000 Watt kalian juga bisa disediain ada beberapa pilihan yaitu ada yang 1000 Watt terus juga ada yang 850 Watt ini dan juga ada yang satunya ini nah, yang satunya ini ada yang 750 Watt juga dan untuk yang PSU ini ada dua tipe ada yang warna putih dan juga warna hitam yang warna putih full warna putih jadi kabelnya ini kalian juga dapat warna putih dan di bagian belakang port-portnya ini kalian juga dapatin yang warna putih jadi kalau misalkan kita lihat biasanya PSU itu punya warna putih tapi di bagian port-nya masih hitam punya-nya Enervax ini sudah full warna putih dan ini ada yang Gold 80 Plus Gold-nya nah, yang spesial lagi itu ada di bagian sini nah, untuk Enervax ini dia itu dari tahun lalu Enervax tahun 2023 di Computex kemarin itu itu juga fitur sama overclocker yang cukup terkenal yaitu namanya Spliff dan di tahun ini dia juga ada fitur lagi sama Spliff dan spesialnya di PSU yang punya Spliff Edition ini itu ada Revolution Revolution di FX Pro yang Spliff Edition jadi ada dua ya yang ini yang biasa yang ini yang Spliff Edition dia ini punya fitur yang cukup baru bisa dibilang karena fiturnya itu dia itu kalau misalkan kalian sering takut komputer kalian tiba-tiba bluescreen terus kalian takut numpahin sesuatu dan kalian takut PSU kalian itu lama matinya terus nanti bisa shorting kalian gak bertakut sama PSU yang punya Spliff Edition ini karena dia itu ada fitur yang namanya 5VBS nah, fiturnya ini itu langsung jadi satu dalam PSU jadi kalian gak bisa lihat ada port di sini jadi jadi satu dengan satu tombol di sini nah, di bagian belakang sini itu kalian bisa langsung switch nanti kalau misalkan punya kalian ini tiba-tiba ketumpahan kopi ketumpahan air kalian bisa langsung matikan cuma dalam beberapa waktu aja dia itu langsung instant mati beda kalau misalkan kita pakai PSU-PSU yang sekarang ini itu kalian harus tungguin beberapa waktu dulu biar kapasitornya itu habis dan bisa mati dulu nah, kalian kalau misalkan mungkin kalian bisa sedikit tunjukin di sini nah, ini kita udah nyalain jadi kalian bisa lihat ini ada dua fan yang pakai PSU yang berbeda yang di sini untuk Spliff Edition yang di sini untuk yang versi biasanya dan waktu kita matikan bentar ya kita tekan tombol power yang Spliff Edition langsung otomatis mati sedangkan yang satunya ini masih harus nunggu power supply-nya benar-benar mati biar dia bisa langsung ikutan mati juga dan semua dari PSU-nya Intermax ini dia itu punya fitur yang namanya semi-fanless jadi ketika komputer kalian itu jalan di bawah 60% load itu dia masih untuk fan-nya itu jalan static tapi ketika jalan di atas 60% itu baru jalan pull-loadnya untuk di fan speed-nya nah, dan yang satu ini juga ada fitur yang namanya DF Switch jadi kalau kalian sudah punya PSU dari Intermax ini kalian pasti tahu ada tombol DF Switch di bagian PSU ini nah, sekarang ini ada update atau upgrade dari tombol ini kalau yang dulunya itu kalian bisa pakai fitur DF Switch ini cuma dalam posisi waktu komputer atau PSU kalian nyala sekarang ini kalian bisa aktifin fitur ini dalam waktu PSU kalian ini dalam keadaan mati nah, fungsinya ini itu adalah fungsi untuk mereverse dari fan yang ada di dalam PSU kalian ini ketika PSU kalian ini dalam memakai panjang-panjang atau mungkin PSU kalian ini sudah kotor itu dia akan kalian bisa tekan itu untuk mereverse jadi membuang debu-debu yang ada di bagian PSU kalian ini jadi kalian nggak perlu takut lagi kalau PSU kalian ini kotor atau kalian takut PSU kalian ini berdebu nah, disini sudah ada beberapa display yang cooling kita bahas dulu dari yang HSF-nya ini kalau kalian kira ini adalah HSF tower biasa kalian salah karena ini adalah Aqua Core yang punya Inermax ini adalah liquid cooling yang jadi satu sama fan buat cooling tower kalau misalkan untuk performanya dia bilang ini sama kayak cooling tower dual tower pada umumnya cuma bedanya disini dia ini sudah ada liquid cooling-nya dan juga kalau misalkan kalian lihat di bagian dalam fan-nya itu ada pompanya dan jadi satu sama radiator-nya untuk di bagian pompanya disini lalu kalian bisa lihat disini yaitu ada indikator untuk di CPU GPU dan juga dari fan speed yang ada di fan ini nah, kita geser ini ada montage flow jadi ini adalah fan dari punyanya Inermax kalau biasa kita sering lihat fan-fan dengan magnetik sekarang ya nah, bedanya disini dia ini punya desain yang cukup menarik jadi lebih fresh nggak cuma hitam-hitam aja nggak cuma putih-putih aja tapi dia lebih colorful untuk warnanya dan juga dia itu ada fitur disini itu ada untuk kunciannya jadi kalau yang sekarang itu kan cuma magnet tinggal tempel aja tapi kalau misalkan kalian takut tiba-tiba patah atau ada mungkin ada error-error dari fan-nya jadi sehingga satunya itu mati nggak bisa kalian pasang lagi kalian nggak perlu takut sama punya Inermax ini kalian itu ada disini-sini untuk tombol untuk penguncinya jadi ada dua untuk kalian bisa langsung pasangin ke sini nah contohnya itu kayak gini ya sekarang ini kalau misalkan kalian pasang jadi kayak gini kalau kalian melepas kalian bisa langsung tekan tombol nah kayak gini jadi ini untuk penguncinya dari punya ini fan dari Moontist Flow yang satu ini nah kita mungkin lanjut ke bagian sana itu ada I.O. yang cukup menarik dari punyanya Inermax jadi disini kalian bisa lihat ini adalah I.O. cooling-nya dari Inermax yaitu namanya Litex XTR yang fungsinya bisa kalian pakai buat di Intel Xeon dan juga AMD 3 Tripper karena untuk platenya kalian bisa lihat dia punya ukuran yang cukup tebal jadi kalau misalkan kalian punya prosesor Xeon ukurannya itu bisa langsung ke cover sama dari platenya I.O. ini dan dia ini juga punya display layar di bagian sini untuk indikator dari VGA lalu juga dari CPU kalian dari fan speednya dari radiator ini itu kalian bisa lihat di bagian depan sini nah mungkin ada sedikit demo di bagian belakang sini ini sudah ada beberapa setup-an yang pakai Intel Xeon dan juga AMD 3 Tripper nah spesialnya disini kalau kita jalanin Cinebench R23 kita jalanin disini kalian bisa lihat disini dalam keadaan idle dia ini kalian bisa lihat ya ada di 100an lah ya idle nya Intel Xeon kalau misalkan kalian lihat 100W ini sudah tinggi jangan kaget ini Intel Xeon dengan suhu itu untuk idle ada di sekitar 26 derajat nah sekarang kita coba jalanin di multi-core nya ya kita start oke ini sudah jalan kita loop dari Cinebench R23 selama 10 menit dan kalian bisa lihat ini untuk package power nya itu ada sekitar 900an 900 Watt nah ini 900 Watt sampai ke atas dan kalian bisa lihat untuk dari suhunya temperaturnya yang bisa ditangani sama EO ini itu tidak sampai throttling nah tidak cuma di Intel Xeon disini juga ada demo nya yang pakai AMD 3 Tripper dan kalian bisa lihat disini untuk suhunya di dalam keadaan idle itu ada di sekitar 30 derajat celcius ya kan dan untuk dari package nya disini itu dia jalan di idle sekitar 100 Watt untuk AMD 3 Tripper nya nah sekarang kita langsung coba aja running untuk di CPU test nya kita jalanin multi-core oke kita sudah start nah ini sudah jalan ya bisa lihat disini untuk dari package nya ini sekarang sudah jalan sudah naik di sekitar 900an juga jadi 900 Watt untuk di AMD 3 Tripper dan suhu temperaturnya itu ada sekitar 60 88 ya kan ini 90 terus dia juga lalu turun lagi jadi gak sampai throttling dari kedua prosesor yang punya performa yang bisa dibilang ini cukup gahar lah ya untuk di kelas port station jadi ya kalau misalkan kita lihat performa nya liquid cooling ini cukup par full untuk di kelas Intel Xeon dan juga 3 Tripper sekarang kita lanjut ke bagian depan sana nah selanjutnya disini itu ada casing dari punyanya EnerMax jadi sudah ada casing yang hitam ini sama yang warna putih kita bahas dulu yang warna hitam ini nah untuk casing ini itu namanya R240 apa spesialnya di casing ini dia ini casing modular jadi kalau yang sebelumnya itu kita ke Computex 2023 itu sudah dijelasin tapi disini sudah ada KIE update gitu ya nah untuk kalian bisa lihat disini kenapa modular bagian depannya itu kalian bisa lepas nah ini untuk mesh bagian depan dan kalian bisa lihat di full casing ini dia itu pakai mesh dan ada spesialnya lagi di bagian punya nya fan yang ada di depan ini kalian juga bisa lepas jadi kalian bisa langsung tekan aja untuk di bagian sini nah bentar ya nah fan nya bisa kalian langsung lepas kayak gini kalau misalkan kalian pakai radiator karena ini masih ada kabelnya jadi kita gak bisa langsung lepas dan kalau misalkan kalian pakai radiator kalian bisa langsung lepas ini dan kalian bisa langsung masukin radiator kalian di bagian sini radiator dan juga fan kalian jadi kalian itu bisa langsung tancapin kayak gini gak perlu satu-satu lagi kalian baut nah terus untuk di bagian dalemnya sini itu ada beberapa part yang bisa kalian atur juga contohnya di bagian sini itu juga ada kayak patahan ini fungsinya buat mengatur air flow nya biar langsung direct ke VGA kalian kalau misalkan kalian punya fan kalian juga bisa langsung pasang di bawah kalian caranya itu gampang banget di bagian belakang ini ada kabel manajemennya kalian bisa langsung buka dan disini itu ada baut buat ngatur kayak patahnya tadi bisa kalian taruh ke atas cukup simple kayak gini dan ini ada covernya covernya ini bisa kalian lepas kayak gini nah ini juga kalau misalkan kalian pakai fan kalian bisa langsung pasang di bagian sini jadi bisa untuk 3 slot fan dan ini pakai magnet full pakai magnet gak perlu ngerebetin kalian harus pakai screw-screw lagi kabel manajemen ini kalian tutupnya itu juga gak perlu screw kalian bisa langsung pasang pakai magnet juga di bagian sini tinggal slip juga bisa nah kita lanjut di casing yang satu ini yang warna putih ini adalah namanya pano 270 dan ini adalah mini tower case dan kalau keusahakan kalian lihat sekarang ini kan lagi rame-ramenya casing yang punya tema full kayak aquarium gini dan ini dia itu gak patah jadi dia rounded kayak gini sampai ke bagian samping sini kalau kalian lihat di bagian casing ini itu support buat motherboard kalian yang tema beating F dan juga proses zero jadi yang punya kabel-kabel power di belakang bisa pakai casing yang satu ini nah kalian misalnya disini ini ada sudah ada beberapa tampilan dari casing-casing yang ditampilin di bootnya enermax dan yang pertama yang dilihat disini itu adalah penyu jadi ini casingnya sudah pakai 3D printing dan karena temanya dari komputers 2024 ini adalah echo jadi dia pakai tema penyu ini nah untuk di bagian part dalam-dalamnya ini dia pakai dari part-part yang ada di bootnya enermax mulai dari PSU terus juga ada I.O nya dari fan yang di depan ini itu dia full pakai dari bootnya enermax nah selanjutnya disini berhubungan dengan usianya enermax yang ke-35 tahun enermax juga ada featuring sama modder dari Taiwan yaitu ada dari case mode nya kalian bisa lihat disini ada modder KM studio itu adalah modder yang ada di Taiwan dan kalian bisa lihat untuk di segi tampilannya ini ada 2 case yang dibikin sama modder dari Taiwan yang satu ini nah itu tadi keseruan kita liputan di bootnya enermax kalau kalian mungkin ada pertanyaan pertanyaan atau mungkin kalian tertarik sama barang apa aja yang di bootnya enermax coba kalian komen di bawah nah sekian video kali ini kalau misalkan kalian suka baca artikel kalian bisa kunjungi message kami di ax.co.id dan kalau kalian punya social media kalian bisa follow kita di ax.id.media suka dengan video kali ini jangan lupa klik like komen di bawah dan jangan lupa subscribe saya Michael sampai jumpa di video kita berikutnya bye bye bye